Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya, Maydian Teman-teman, kali ini saya akan membuat makanan khas dari kota Makassar Mie titi, atau biasa juga disebut mie kering Cara buatnya gampang banget loh Dan bahan-bahannya juga sederhana So, jangan kemana-mana, nonton videonya sampai selesai Nah, teman-teman, untuk membuat mie titi atau mie kering Bahan utama yang kita butuhkan adalah mie Saya pakai setengah kilogram mie kuning Ini untuk harga sekilonya adalah Rp. 17.000 ya, jadi nggak mahal Terus untuk bahan kuah, saya pakai sawi hijau, satu ikat Itu sekitar tiga batang Kemudian, ada 2 sendok makan penuh tepung tapioca Yang akan dilarutkan dengan air 2 butir telur, kalau mau pakai satu juga bisa 200 gram udang yang sudah dikupas Bisa pakai cumi juga ya Terus, 2 sosis ayam yang sudah dipotong-potong 10 bakso yang sudah dipotong-potong juga Terus, bahan berikutnya ada air Saya pakai 1200 ml atau 1 liter lebih ya Kemudian, bawang putihnya 4 siung sudah dicincang kasar 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh merica Itu saja bahan-bahannya, kita ke proses selanjutnya Nah, teman-teman, pertama-tama kita panaskan minyak goreng dulu Setelah minyaknya panas, kita goreng minyak Sampai minyak ini menjadi kaku Kalau bagian bawah minyak sudah mulai kaku Nah, minyak ini kita balik ya Agar minyak matang merata Dan kalau sudah kaku sepenuhnya, minyak bisa kita angkat Dan kita tiriskan Dan jangan lupa ulangi proses ini sampai minyak habis Setelah proses menggoreng mie selesai Sekarang kita lanjutkan untuk membuat kuah dari mie pipinya Pertama-tama kita tumis bawang putih Jadi bawang putihnya ini kita tumis sampai wangi ya Dan kalau bawang putihnya sudah wangi Kita masukkan udangnya Dan udangnya ini juga kita tumis sampai agak berubah warna Jika udangnya sudah berubah warna kayak gini Sekarang kita masukkan sosis Setelah itu kita tumis sebentar ya Udang dan sosisnya ini Nah, teman-teman bisa menggunakan daging ayam jika suka Kebetulan saya lagi tidak ada daging ayam Jadi pakai sosis saja tetap enak kok Nah, sekarang airnya kita masukkan Nah, airnya ini saya masukkan semua ya 1200 ml Dan ini kita masak sampai mendidih Nah, teman-teman Kalau kuahnya sudah mendidih Sekarang baksonya kita masukkan juga ya Ini saya pakai 10 bakso sapi yang dipotong kecil-kecil Nah, ketebalannya itu tergantung selera Setelah itu kita masukkan juga bumbunya Seperti garam, kaldu ayam, dan merica Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita tambahkan kocokan telur juga Nah, telurnya ini sudah saya campur air ya sebelumnya Nah, saat memasukkan kocokan telur ke dalam kuah Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya Agar telurnya ini tidak menggumpal Berikutnya kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioca Yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya Nah, teman-teman Larutan tepung tapioca-nya ini Kita masukkan secara bertahap Sambil kuahnya ini diaduk-aduk ya Sampai kuahnya ini mengental Nah, teman-teman Kalau kuahnya kurang kental Teman-teman bisa menambahkan 1 sendok makan tepung tapioca lagi Yang sudah dilarutkan dengan air Nah, setelah kuahnya kental seperti ini Kita masukkan sawi hijaunya Dan kita masak sampai sawinya ini matang Cukup sebentar saja ya Jangan terlalu lama Karena kalau terlalu lama Sawinya ini akan berubah Menjadi warnanya agak kekuningan gitu Kalau sawinya sudah matang kayak gini Kita matikan kompor Dan kuahnya sudah siap kita gunakan Nah, teman-teman Setelah semua proses memasak selesai Sekarang mie titinya kita sajikan di piring saji Pertama-tama ambil secukupnya Mie yang sudah digoreng Tata di piring ya Setelah itu kita siramkan kuahnya ini Di atas permukaan mie-nya Untuk satu resep ini Aku jadinya 5 porsi loh Lumayan banyak kan teman-teman Ini bisa jadi ide yang menarik loh Untuk kamu yang ingin jualan Selain bahan-bahannya simple Dan tidak sulit untuk kita dapatkan Cara membuatnya juga tidak sulit Mie titi atau mie kering ini Adalah salah satu makanan khas Dari kota Makassar Nah, teman-teman Mie kering ini atau mie titinya ya Rasanya sangat gurih Dan kamu harus coba Nah, untuk pelengkap penyajiannya Di sini kita bisa menaburkan daun bawang Bawang goreng Kemudian ada perasan jeruk dan cabai Kamu juga bisa tambah kecap kalau suka Untuk teman-teman yang ingin jualan Satu porsi mie titinya ini bisa dijual Dari harga 15.000 sampai 20.000 rupiah Dan tergantung dari harga bahan yang ada di wilayah teman juga ya Jadi harga bisa beda-beda Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Cara buatnya gampang Bahan-bahan yang digunakan juga tidak sulit untuk kita dapatkan Dan rasanya dijamin bikin nagi deh So, selamat mencoba di rumah ya Semoga kalian suka dengan resep kali ini Dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu ya Dan terima kasih sudah menonton channel ini Wassalamualaikum, bye-bye Sub indo by broth3rmax